Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu saya lagi nih dari interest juga Kebetulan hari ini saya akan berbicara Tentang Drop object prevention Memahami ruang lingkup drop object preventive Jadi drops ini sebetulnya Sesuatu yang baru juga ya di Indonesia Tapi sebetulnya sudah dikerjakan oleh Perusahaan asing internasional juga Kebetulan pekerjaannya juga di Indonesia Tetapi kebanyakan perusahaan asing yang melakukan Oke Pada hari ini saya akan melakukan sharing session Memahami ruang lingkup drop object preventive Ini background saya Mungkin untuk yang sebelumnya mengikuti training Sudah kenal atau yang belum kenal Saya perkenalkan diri saya lagi Nama saya Muhammad Bahtia Rifai Kurang lebih 15 tahun berpengalaman di Group access, inspection, repair, and maintenance service Saya juga certified untuk drop trainer Jadi Saya bisa meng-certified drop awareness Bisa meng-certified drop inspector Dan juga bisa Mentraining Trainer untuk drop object Di drop object ini Bukan hanya bisa kita lakukan di ongs industry Tapi di industry-industri yang lain Bahkan bisa kita terapkan juga Di kehidupan kita sehari-hari Untuk membuat hidup kita lebih aman Dari barang-barang yang akan membahayakan diri kita Lingkungan dan orang lain Nah ini sertifikat saya Dia dapat dari drop international Saya juga certified trainer Trainer organization Nah disini adalah Member-member drop di seluruh dunia Di Indonesia sudah ada beberapa Juga perusahaan Lokal Indonesia yang sudah memiliki drop Terus member Tapi yang untuk oil and gasnya langsung itu Bisa kita lihat disini Ada saffron Ada BP Terus ada juga McDermott Ada tempat saya dulu bekerja Di K2 juga ada Bapak remote saya juga pernah kerja Di Oman dulu ikut mereka Ada OIS Nah kebetulan di OIS ini ada Sahabat saya Bapak Dovi Suprayikno Sebagai bisnis Development Manager Untuk Asia Dia juga Drops Trainer Trainer Ada Veloci Dan Weatherford Mereka sudah menerapkan Drops Di tempat kerja mereka Masing-masing Dan sebagian dari mereka juga sudah membuat service untuk drop survey repair and maintenance Oke Outline diskusi kita hari ini Yang pertama kita akan Understanding drop object Kedua Kedua saya akan paparkan bagaimana menjadi drop inspector Yang ketiga Drop object konsekuensi Dan yang keempat kita akan bahas Bagaimana membuat drop risk assessment Yang pertama Kita akan Coba memahami Untuk teman-teman yang baru Atau Teman-teman di industri Ataupun Kain-kain kita di industrial Tentang apa sih itu drop object Jadi drop object adalah Setiap object Atau benda yang jatuh Dari posisi sebelumnya Bisa itu peralatan Atau Alat kerja Atau Structure yang sekalian Atau Barang-barang yang loose Ini maksudnya Barang-barang yang kendor Nah disitu ada Beberapa contoh gambar Gambar drop object Barang-barang yang drop Yang gambar pertama itu Kita lihat adalah Miscellaneous Barang-barang Kemudian yang Gambar kedua itu adalah Loose item Atau sudah Damage Itemnya bisa menyebabkan Drop object juga Yang ketiga ada Martil Yang keempat ada Settle yang sudah Saya rasa ini Overload Kemudian yang gambar yang besar Di sebelah kiri itu Kita lihat ada Itu Mas Derrick Yang mungkin Overload Dan bisa menyebabkan Dia drop juga Mungkin bisa disebabkan oleh Regular inspection Yang Kurang Digunakan Saat mereka Beroperasi Di konsekuensi Drop object itu Menyumbang sekitar 35% Dari semua Insiden terkait Keselamatan Kalau di dunia Onges ya Tapi lebih dari 80% Dari semua Insiden Serius itu Atau Kecelakaan yang Bisnis Sebuah Oil and gas company Karena Tidak ada lagi Zero LTI Tidak akan dapat Bonus untuk karyawan-karyawan Yang bekerja di proyek itu Kontrak Tengah juga Dapat bonus Terus Merugikan Karyawan juga Karena Yang paling Merugikan itu Adalah Semua Tim yang bekerja Di lingkungan Pekerjaan tersebut Jadi Bagaimana Menjadi Drop inspector Drop inspector Adalah Seseorang yang memiliki Kualifikasi Serta Sertifikat Oleh Drops Dan memiliki Kunangan Untuk Melakukan Inspeksi Serta Pencegahan Benda yang jatuh Dari Ketinggian Jadi Bukan hanya Memiliki Sertifikasi Dan juga Harus Memahami Dari Industrial Atau Specific Equipment Yang Dia Inspeksi Sebelumnya Itu Biasanya Mereka Akan dikasih OEM Dari Manufaktur Atau Prosedur Dari OEM Gas Company Atau Prosedur Dari Industri Industri Yang Lainnya Sebelum Mereka Melakukan Drops Di Drop Object Itu Ada Klasifikasi Ada Dua Klasifikasi Yang Pertama Adalah Static Drop Object Static Drop Object Adalah Any Object That Falls From Previous Static Position Under Their Own Weight Jadi Setiap Benda yang jatuh Dari Posisinya Statis Sebelumnya Dan Membawa Beratnya Sendiri Dimana Gravitasi Mengambil Alih Berat Benda Yang Jatuh Itu Yang Kedua Adalah Dynamic Drop Object Adalah Setiap Benda Yang Jatuh Dari Posis Statis Sebelumnya Karena Kekuatan Yang Diterapkan Dari Peralatan Mesin Atau Benda Bergerak Jadi Dynamic Itu Dari Benda Bergerak Seperti Yang Kita Lihat Di Kalau Di Pengeboran Itu Kita Lihat Top Drive Sistem Atau Dari Vibration Location Vibration Pipe Vibration Presence Vessel Atau Benturan Antara Satu Benda Dengan Benda Lainnya Saat Mengangkat Atau Menumpuk Barang Seperti Aktifitas Pada Lifting Di Kren Dan Lifting Equipment Yang Lainnya Jadi Kita Coba Disini Juga Think Energy Source Plus Motion And Fatigue Jadi Ditambah Dengan Fatigue Sumber Energy Plus Motion Itu Sangat Berbahaya Jadi Bisa Dicebabkan Oleh Angin Getaran Gerakan Peralatan Maksudnya Peralatan Peralatan Yang Kita Gunakan Saat Kita Bekerja Nah Ini Salah Satu Contoh Drop Object Kalau Kita Lihat Disini Biasa Biasa Saja Kita Lihat Cuman Sebuah Kaleng WD40 Kita Contohkan Bahwa Kaleng Sudah Rusak Dan Bocor Jika Jatuh Akan Tumpah Jelas Bahwa Tergelincir Dan Potensi Isiden Di Pertanyaan Yang Nomor Duanya Adalah Apakah WD40 Sudah Terbakar Sudah Pasti Karena Kalau Kita Jatuh Tergelincir Itu Juga Drop Object Jadi Human Berjalan Tergelincir Jatuh Jadi Perlu digarisbawahi Bahwa Drop Object Bukan Hanya Barang Barang Di Atas Ketinggian 1,8 Meter Atau 2 Meter Tapi Apa Yang Bisa Menyebabkan Sesuatu Drop Itu Adalah Drop Object Subject Nah Pasti Kalau Kita Berpikir Kaleng Ini Jatuh Kita Berpikir Kita Bakal Tergelincir Tapi Sebetulnya Contoh Yang Akan Saya Tunjukkan Kesini Lebih Extreme Lagi Kita Lihat Slide Berikut Nah Kalau Misalkan WD WD 40 Itu Berada Di Atas Dia Jatuh Tidak Menimpa Orang Yang Di Bawa Sedang Bekerja Tapi Dibayangkan Bahwa Dia Lagi Menggerinda Atau Membuat Mechanical Job Yang Menyebabkan Spark Kita Resolution Jika WD 40 Ini Jatuh Karena Vibrasi Dan Ada Percikan Apa Yang Terjadi Nah Jadi Ini Khusus Untuk Safety Safety Officer Yang Bekerja Di WD Industry Kita Harus Melihat Sesuatu Itu Step Back Kita Mundur Kebelakang Sedikit Kaji Risiko Itu Lebih Besar Jadi Drop Object Itu Bukan Hanya Melihat Barang Yang Jatuh Atau Kemudian Yang Jatuh Tapi Kita Harus Memikirkan Juga Sebab Dan Akibat Yang Terjadi Jadi Kalau Misalkan Ini WD-40 Karena Vibrasi Dia Jatuh Karena Kalian Yang Tadi Di Gambar Pertama Sudah Bocor Dan Pekerja Ini Lagi Menggerinda Ada Percikan Api Bisa Jadi Kebakaran Kalau Kebakaran Tidak Bisa Diatasi Karena Tidak Ada Firewatch Yang Tersedia Disini Bisa Bisa Abandon Kita Dari Offshore Oke Kita Ke Next Slide Apa Saja Yang Menyebabkan Drop Object Yang Pertama Adalah Pulsar hazard Enrichment Inequal Design Redressing Drop Object Potential Yang Barang Tadi Dia Tidak Meletakkan Barang Tepat Di Tempat Kondisi WD40 Tadi Kondisi Tidak Bagus Full Behavior Inequal Inspection Repair And Maintenance Sangat Penting Makanya Disini Kita Lebih Dalam Memahami Apa Itu Sebetulnya Drop Object Fungsinya Untuk Apa Gimana Cara Pencegah Hanya Kemudian Redundant Inequated Homemade Tools Equipment Nah Kalau Di Drop Object Biasanya Kalau kita Melakukan Inspeksi Kita Tidak Boleh Melihat Apapun Di Installation Mau itu Di Drilling Rig Mau itu Di Platform Mau itu Di PSO Ataupun Di Kapal Kita Tidak Boleh Meng-accept Homemade Tools Barang Yang dimodifikasi Atau Dibuat Sendiri Tanpa Ada Manufacture Dari OEM Kemudian Valid Ficture And Fitting Corrosion And Vibration Unappropriate Procedure Not Following Procedure Ini ada Quote Store Seperti tadi Juga Yang WD40 Tidak Benar Store Full Housekeeping Environment Juga Mempengaruhi Drop Object Yaitu E-Claim Dan C-Motion Maksudnya Ombak Gede Atau Bagaimana Itu Juga Mempengaruhi Drop Object Planning And Operational Miscalculation Buat Buat Teman Teman Saya Buat Ini Dua Bahasa Oke Kita Ke Next Slide Ini Salah Satu Salah Satu Contoh Video Ini Adalah Mereka Tidak Membuat Risk Assessment Yang Baik Untuk Drop Object Potential Jadi Mari kita Lihat Sama-sama Video Ini Sangat Bahaya Sekali Ya Teman Teman Ini Adalah Drop Object Potential Yang Tidak Dilihat Oleh HSE Dari Safety Officer Kapal Tersebut Kemudian Dari Pilot Booth Yang Untuk Memilot Kapal Tersebut Saat Mereka Mau Anchoring Di Miskomunikasi Kalau saya Ada di Sini Dan Human Habit Yang Kurang Baik Nah Ini Slide Yang Bagus Jadi Sebelum Kita Melakukan Pekerjaan Apapun Sebelum Kita Apalagi Kita Melakukan Drop Inspection Kita Harus Empat Pemahaman Yang Harus Kita Pahami Sebelum Inspeksi Pertama Adalah How What Which And Who Kita Disini Kita Buat Slide Sebagai Contoh Kita Kita Harus Menebak Kira Bagaimana Kita Membuat Risk Assessment Atau Job Job Tentang Apa Yang Kita Buat Jadi Kita Dibahatkan Kita Memotong Pohon Ini Tapi Apa Saja Yang Kita Siapkan Pertama Ini Kita Menyiapkan Gerinda Apa Senso Untuk Motong Kayu Dan Bahan Bakar Untuk Senso Itu Tapi Kita Jangan Lupa Bahwa Ada Risk Yang Tersembunyi Sebetulnya Sebelum 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 Memasuki Area Pohon Pohon Ini Untuk Memotong Ternyata Risk Yang Ada Itu Adalah Ini Harimau Jadi Kita Harus Menganalisa Step Back Sebelum Kita Membuat Researchment Bahwa Ada Risiko Yang Lebih Besar Lagi Mungkin Dengan Menyiapkan Senso Dan Bahan Bakar Senso Cukup Dengan TPI Yang Komplit Sudah Cukup Memotong Dengan Arah Yang Memotong Pohon Tersebut Dengan Arah Yang Benar Sudah Cukup Tapi Kita Lupa Bahwa Ada Harimau Yang Lagi Mandi Disitu Itulah Filosofi Drops Apa Yang Kita Siapkan Apakah Roti Supaya Harimau Tidak Mengejar Kita Jadi Ini Dia Hari Ini Kita Menyenangkan Tugas Umum Lisan Tempat Kerja Dan Menempatkan Kontrol Sesuai Di Tempat Kita Cenderung Mengatasi Bahaya Yang Terkait Dengan Tugas Kita Dan Perlu Mengambil Waktu Untuk Mundur Dan Meninjau Gambar Yang lebih Besar Step Back Bagaimana Kita Bisa Menghilangkan Mengganti Dan Mengontrol Bahaya Nah Ini Teman-teman Yang Sudah Di Industri Biasanya Tahu Kita Membuat PTW PTW Itu Kalau Membuat Yang Belum Tahu Adalah Permit To Work Jadi Rekap Pada PTW Perseratan Untuk Mengidentifikasi Dan Mengelola Semua Bahaya Tetapi Kita Harus Melihat Gambar Yang Lebih Besar Nah Kalau Dari Gambar Yang Disini Kita Lihat Oke Kita Sedang Menganalisa Risiko Risikonya Apa Saja Saat Kita Berada Di Mat PAM Tetapi Kita Harus Juga Mengelilingi Area Tersebut Jadi Kita Lihat Potensi Potensi Bahaya Apa Saja Yang Akan Ada Bagaimana Caranya Kita Tidak Selalu Dapat Melakukan Ini Sendiri Kita Semua Tidak Memiliki Kapasitas Mental Untuk Menyimpan Informasi Tentang Setiap Potensi Bahaya Jadi Kita Harus Melibatkan Supervisor Kita Atau Di Atas Profesor Atau Safety Officer Atau OEM OEM Is Operation Installation Manager Karena Apa Untuk Membantu Kita Menjadi Penanggung jawab Juga Di Tempat Area Kita Bekerja Atau Memberikan Saran Dimana Risiko Tidak Dapat Dikenalikan Secara Memadai Kita Mungkin Perlu Melibatkan Otoritas Yang Lebih Tinggi Salah Satu Contoh Hazard Identification Tools Dari Graffiti Motion Mechanical Electrical Pressure Temperature Chemical Biological Radiation Dan Sound Jadi Kalau Biasanya Drop Inspector Itu Selalu Membawa Kartu Ini Sebelum Melakukan Inspeksi Jadi Semuanya Itu Akan Ada Beberapa Pertanyaan Di Hazard Identification Tool Ini Not Change Potential For Drop Object Not Aware Of Hazard No Hazard Identification Kemudian No Resessment No Control Improvement Jadi Kita Tidak Boleh Seperti Itu Ya Jadi Kita Semuanya Harus Kita Check Step By Step Dari Graffiti Sampai Ke Sound Hai Saya Satu Contoh Video Nah Jadi Ini Video Ini Saya Minta Teman Teman Semua Yang Lagi Lihat Kira Kira Apa Yang Akan Terjadi Kajian Risiko Apa Yang Harus Kita Buat Safety Method Apa Yang Harus Kita Buat Video Ini Akan Membuka Wawasan Seluruh Orang Yang Langsung Berkecimpur Dengan Safety Hai Ich bin Michael Und Ich bin Sven Und Ich bin Ich bin Und Ich bin Ich bin Table Meja Kira Kira Mereka Berhasil Atau Tidak Dan Potensi Bahaya Apa Yang Datang Hai Ich bin Michael Und Ich bin Sven Und Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Yang Tidak Mitrik Kita Lihat Dia ingin Melakukan sesuatu Tapi Dia tidak Melihat Risiko Di sekitarnya Jadi Kita Seharusnya Bukan Anak Kecil Lagi Apalagi Sudah Bekerja Di Industri kita harus melihat potensi-potensi bahaya yang di luar job scope kita tapi kita harus mematikan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita siapa yang akan terefektif terus informasi apa yang akan terefektif kemudian siapa saja yang akan terefektif nah ini adalah salah satu untuk drop assessment yang paling penting adalah kita memahami konsekuensi atau security adalah how do we know what could happen if an item was to fall and strike someone below kemudian kita spam juga most likely frequency how do we know if it has happened before nah ini adalah drop object calculator untuk yang biru itu masih zona aman yang kuning yang sudah mulai berbahaya yang orang yang berbahaya yang ketiga adalah fatality ya di dalam drop object calculator semua orang sudah harus memahami ini tapi kita kasih cento juga ini ada contoh botol aqua mungkin yang dibawa kerja oleh teman-teman di offshore atau onshore atau di industri lainnya di ketinggian 12 meter kemudian satu lagi adalah radio contoh pertama ini botol aqua kedua radio ketiga adalah hammer dan beratnya botol aqua ini mungkin mungkin cuma setengah kilo di ketinggian 12 meter itu bisa di atas MTC medical treatment bagaimana dengan radio pasti lebih dari botol aqua karena dia lebih berat dari botol aqua dan airnya dia sudah LTI lost time injury kemudian yang ketiga adalah hammer nah sudah pasti fatality fatality itu bisa cacat seumur hidup ataupun menyebabkan kematian ini 40 kilojoule konsekuensi jadi bagaimana kita mendapatkan 40 kilojoule jadi weight atau mass dikali dengan height atau distance kita alir lagi dengan gravity it's like to result in a recordable injury or worse tadi eksempel yang pertama ya dia bisa menghasilkan 41,65 joules itu sudah lebih dari membuat recordable injury terus bagaimana dengan satu buah baut contoh berikutnya ini jika dia terjatuh dari 27 meter dan mengenai kepala seseorang berarti setelah kita membuat kalkulasi mendapatkan 58 joules of fall energy dan itu melebihi dari recordable injury ini kita ibaratkan kepala manusia tapi ini pada pada video ini atau dibahatkan semangka menggunakan helm kurang lebih ini yang terjadi jika baut tadi jatuh dari ketinggian 27 meter dikali dengan gravity dikali dengan dikali dengan Jadi bagaimana kita mengatasi itu Kita harus eliminate, substitute, and control Apa aja itu Engineer control, procedure, training and awareness Safety sign and signal Dan PPE adalah Barrier terakhir dan juga draw object Bagaimana kita presenting draw object Yang pertama kita harus buat adalah Continuous review Kita harus membuat business assessment, management of change Sharing listen and learn Seperti yang sekarang kita buat adalah sharing listen and learn Kemudian kita harus membaca prosedural barrier Prosedur, proses, standard, and specification checklist Prosedural barrier itu Kita harus mengikuti prosedur di tempat kita bekerja Dan prosedur-prosedur draw object preventive Seperti saat ini Yang sudah ada Buat prosedur itu adalah ABS Kemudian layer terus irata juga membuat prosedur khusus drop object Kemudian di drop objectnya sendiri juga Sudah ada drop object best practice Sudah ada drop object deliver scoring Terima kasih telah mengembangkan Jadi sudah ada di buat Tinggal kita hanya membuat kerja atau tidak Kemudian technical barrier Equipment, tools, fixing, control, nets, and guards Itu sudah ada Sudah ada beberapa manufacturer di dunia Memang membuat Equipment sesuai untuk drop object prosedur Jadi equipment-equipmentnya kan untuk bekerja di ketinggian sudah ada di buat People barrier Knowledge, experience, and compliance Sebagian perusahaan All engaged Indonesia sudah memanggil langsung drops Untuk datang ke perusahaan mereka untuk mengadakan awareness dan training Experience adalah Kalau ingin menjadi drop inspector Minimal mereka memiliki experience Bukan hanya certified and compliance ke prosedur-prosedur yang sudah diterapkan di dunia Preventive and mitigating control Preventive Control apa saja Kita harus membuat good planning Set inspection Task-based risk assessment and permit to work Kemudian primary fixing and secondary retention Nah ini sudah diatur di reliable scoring dari drops Dan survey inspection juga sudah dilakukan di sebagian online gas company dan industri di Indonesia Tools and equipment All of register and logbook Ini logbook yang disediakan langsung di apa industri-industri Saat mereka yang bekerja di ketinggian Maka yang bisa menyerangkan untuk objek Jadi peralatan mereka sebelum digunakan Mereka harus mengisi logbooknya Coaching checklist Management distraction Observation Stop card Individual awareness and vigilant And drops training Mitigating controlnya bagaimana? Jadi kita harus melihat apakah seluruh barang yang memungkinkan drop Sudah sesuai safety scoring systemnya Sudah sesuai safety scoring systemnya Effective risk barrier Jadi setiap ada orang bekerja di ketinggian di atas Di bawahnya harus di barrier Patient access areas atau red zone Atau no go zone Use approved drops toolkits Saat kita bekerja di ketinggian Saat kita bekerja di ketinggian Ataupun kita bekerja di up of water PPE Communication Standby person And PA warning Jadi communication itu bisa kita buat juga Seperti kita menginformasikan sebelum kita bekerja Menginformasikan ke Biasanya kita ke radio operator Dan ada standby man Biasanya rescuer Atau Fire watcher Dan PA warning Nah ini adalah Beberapa contoh Eksampel dari Survey inspection report Preventive To drop object Ada banyak Survey inspection Contoh report Tergantung dari member drops company itu Dan si drops trainer-trainer Yang membuat seperti apa Dan sesuai dengan approval oleh klien Kalau untuk ingin menjadi drop inspector itu Sangat banyak sekali ya Yang harus dipelajari Selain dari dropsnya langsung Kita juga harus belajar dari OEM Harus belajar dari prosedur kliennya Yang lebih Menantang itu adalah Saat kita Drops inspector Bekerja di Perusahaan yang tidak Mengaduk drops international Jadi kita harus Mengexplain ke mereka Betapa bahayanya Jika terjadi drop object Di lokasi mereka Dan apa efek Setiap pekerjaan mereka Saat terjadi Drop object Nah Saat kita melakukan Drop Object inspection Atau survey Kita akan menghasilkan Namanya itu Drop object inspection book Yang akan kita tinggalkan di area kerja kita Atau klien kita Dan itu menjadi Bahan mereka Untuk setiap minggu Atau setiap bulan Atau setiap dua bulan Mereka melakukan inspection Sesuai dengan frekuensi yang telah Drop inspector berikan Di dalam drop object inspection book Seperti Yang di Ini ya Yang di slide Kita lihat Item Ada enam buah Gangway Description nya Gangway landing foot Ini adalah Lampu ya Jadi kita harus mengerti juga Primary Securing nya apa Securing nya apa Terus Frekuensi untuk diinspeksinya Oleh Kru dari klien kita itu Setiap berapa hari Nah disini contohnya Lampu adalah Setiap Satu minggu sekali Mereka harus Menginspeks Mereka sendiri Bukan drop inspector nya Tapi si Klien kita Memberikan Memberikan Tugas kepada Kru mereka Untuk mengecek itu Setiap Seminggu sekali Karena mungkin Lampu ini Vibrasi ya Jadi bagaimana Cara inspect nya Juga diatur oleh drops Adalah Check out Scoring balls Or lock Not Are in place Check out For sign of correction Check integrity Of safety chain And remove all Depress Kemudian ada Lampu lagi Ada Lampu alarm Sirena Couple tray Ternyata semua itu Adalah drop object Item Drop object survey Yang harus diselesaikan Oleh setiap Setiap Ong gas company Yang sudah menjadi member drop Adalah setiap 2 tahun sekali Oleh perusahaan Survey independent Jadi Seperti Di Indonesia Sudah ada beberapa Drops company member Yang bisa melakukan itu Sudah ada drop Trainer trainer nya Sudah ada drop Inspektor nya Sudah ada juga Drops Training inspector nya Jadi perusahaan survey Mencakup Ini area-area survey Dilakukan oleh Di area Derrick Area Cranks Jackhouse Lex Ini Biasanya di RIG Communication Mass Terparti Equipment Kemudian Area-area Lain yang Sangat dibutuhkan Oleh team management RIG Atau client Yang ingin Lakukan drop Inspection survey Penting untuk dicatat Bahwa dokumen survey Menghasilkan Inspeksi drop Object Maksudnya yang tadi adalah Drop Object Inspection book Ini digunakan oleh Crew untuk melakukan Inspeksi rutin Sesuai Frekuensi yang tadi Dibuat oleh drop Inspektor Bisa harian Bisa mingguan Bisa bulanan Dan lain-lain Proses yang sama Berlaku dengan Metodil pengamanan Diperiksa Dan kemudian Lulus atau gagal Maksudnya Accept atau Reject Fail atau Pass Dokumen ini langsung Sehingga setiap Modifikasi peralatan Peningkatan instalasi Atau pemindahan Harus dicatat Dan dokumen Diperbarui Hal yang sama Berlaku untuk Setiap area baru Yang diidentifikasi Yang pada awalnya Tidak termasuk Dalam survey tersebut Next slide Reduce likelihood Reduce consequence Bagaimana Cara pertamanya adalah Bagaimana Mengecilkan Kemungkinan drop object Yang pertama Kita bisa Eliminasi Substitusi Dan kontrol Pertama yang kita Buat di area Kerja kita Adalah Induction Training And competence Kemudian Continuous Hazard Awareness Observation And stop Work authority Planning TRA Atau TRIC To Locktop GSA PTW And procedure Management Distraction Management of change Kemudian Acumen Manufacturing Recommendation Code Auto Standard Ini ada Kalau di drops Ada Best practice Sama Securing device Yang Revisi keempat Sekarang Kemudian Revisi keempat Primary fixing Scenario retention Kita harus paham Primary fixing Scenario retention Kemudian satu lagi Itu ada Safety securing Control and of tool Equipment ahead Survey inspection And maintenance Certification Dari color coding Nah Kenapa disini Lifting gear Kerja lifting gear Termasuk juga Drops Karena Lifting gear itu Kalau tidak dilakukan dengan benar Akan menyebabkan drop object Collection check Cargo handling Securing for adverse weather condition Red zone Analysic areas Safety scoring system Barrier and guard Or nets And BPA And communication Salah satu contoh Red zone Yang biasanya di Offer installation Atau Drilling link operation Sudah ditentukan Red zone Yang Akses terbatas Untuk orang Masuk ke daerah tersebut Kalau tidak Melakukan pekerjaan Pekerjaan penting Biasanya Mereka tidak boleh masuk Red zone Harus Apa saja Jadi harus Clear signpost With barricade And color code Contohnya adalah Gate Gate nya Stair trade nya And floor Lantai nya juga Bisa dicat merah Itu seperti di Drill Di daerah drilling Di bawah Derrick Mas Drill floor Strictly control access Approved Required From area authority Biasanya Driller atau Talk pusher Yang meng-approve Orang Boleh bekerja Di area Drill floor Only person required For the task Minimize exposure Identify step back areas Personal aware Of all moving machinery And other hazard Appropriate plan In place For specific activities No personnel may join A task without a toolbox Jadi semua orang Yang akan bekerja di situ Harus melakukan Toolbox Salah satu contoh Red zone area Sudah diberitahukan Sudah dipasang barier Tetapi Orangnya Masih juga Tidak menghiraukan Nah ini adalah Akibat orang yang Memasuki Barier Atau signboard Yang sudah dipasang Nah terkadang kita juga Kita sudah sebagai Safety Atau sebagai Supervisor Kita sudah mengingatkan Bahwa ini adalah Bahaya Orang juga Kadang-kadang Tidak mau mendengarkan Kita tidak bisa Berbuat apa-apa lagi Karena resikonya Akan ditanggung oleh Dia sendiri Kemudian Tools at head Toolkits Preventive or Mitigation Only use company Approved kits Maintain Regularly Inspect Use a logbook Record Tools and Permit to work Secure tool Or equipment At all times Jadi Sebagian dari Sebagian dari Oling gas company Sudah Menyiapkan Peralatan-peralatan Spesifik Yang hanya boleh Digunakan saat Di bekerja di ketinggian Sudah ada juga Manufacturer Atau produsernya Di dunia Ini adalah Salah satu contoh Homemade equipment Yang memang Tidak layak Kita gunakan Saat kita bekerja Di ketinggian Jadi kita lihat Ada pemotong ini Adalah dimodifikasi Atau homemade equipment Tidak sesuai dengan Prosedur drops Hazard observation Atau pengamatan bahaya Nah ini adalah Setelah slide ini Kita akan Memberi contoh Lebih Lebih spesifik Bagaimana kita Menjadi drop inspector Menjadi drop inspector Ataupun menjadi Crew yang ditugaskan Untuk Melihat inspection book Hasil dari drop company Yang telah melakukan inspection Di aset kita Pertama kita Identifikasi potensi Benda yang jatuh Kemudian pertimbangkan Konsekuensi yang mungkin timbul Dengan menggunakan Drop circulator Terus kita Mempertimbangkan Kontrol apa yang akan Anda tempatkan di situ Bagaimana caranya adalah Eliminate console And print Nah kalau gambar ini Kita lihat dari bawah Mungkin tidak jelas ya Jadi kita harus menggunakan Group access Sepertinya ya Untuk menuju ke atas Kalau kita hanya drop inspector Melihat seperti ini Menurut saya kurang baik Karena Sebetulnya ini ya Yang mau kita lihat Sudah terjadi Badly corrosion Dekat koneksinya Antara Trolley beam ini Dengan Chain block ya Kemudian Perbedaan material Juga terjadi di sini Dan ini kalau Menurut drops Ini sudah fail Nah ini Di sebagian Ong gas industry Sudah tidak membolehkan Double nut Jadi kita harus menggunakan Lock nut Atau lock washout Kalau kita kembali lagi Seperti ini Kita melakukan drop inspection Berarti kita tidak melakukan Drop inspection Berarti kita hanya Mengambil gambar Dan mengada-ngada Ternyata ini Yang ada Di trolley beam Dan Chain trolley tadi ya Badly corrosion Nah ini juga dikram ya Kita lihat Kalau lihat dari jauh Kita mungkin melihatnya Wah ini corrosionnya Masih biasa saja Ternyata setelah Resum Ini menggunakan Double nut Dan di standard drops Itu adalah Minimal 3 trade Harus keluar Dari Nutnya ya Nah kalau kita lihat Dari sini Hazard apa saja Yang akan terjadi Scaffolding bisa jadi Scaffolding Bisa jadi Kalau mereka Masangnya kurang kencang Tapi sebenarnya yang paling Bahaya Adalah ini Karena apa Karena ada ini Sepertinya di kapal ya Jadi kalau ada Motion dari Sea Ataupun gelombang Ataupun ombang Yang besar Bisa jatuh ke bawah Dan Menimpa seseorang Yang berada di bawah Nah kalau seperti ini Juga Ada drop object Walaupun sudah ada Creating nya Gimana cara kita menjadi Drop object inspector Adalah kita harus Stop step back Dan close Saat kita melakukan inspection Kita harus melihat 100% lingkungan Yang betul-betul kita Lakukan inspeksi drops Mungkin disini Teman-teman Membayangkan Pipanya Atau Pressure gate nya Tapi ternyata Ada di bawah Greeting itu Orang menyimpan Beberapa Baut-baut Di kabel tray Yang bukan tempatnya Jadi mereka Mungkin males Untuk membawa balik Ke store ya Jadi mereka tinggalkan Disitu Dan itu sangat beresiko Pada orang yang Bekerja di bawah Kabel tray tersebut Bukan saja Hanya orang Tapi Imajinasikan saja Di bawah itu Ada small board Atau pipa-pipa kecil Dengan tekanan besar Jika Tertimpa Dengan Baut tersebut Akan Menyebabkan Leaking Atau Kompleksinya berubah Kalau kita zoom Seperti ini Ini tidak akan terlihat Apa-apa Disitu kita lihat Ada kabel tray Ada pipa Dan segala macam Ternyata Yang dilihat adalah Di flanksnya Bautnya sudah kendau Satu Terus tidak melewati Tiga Nah Itu Adalah Menyebabkan Vibrasi Dan bisa Menyebabkan Nabi itu jatuh Nah kita lihat juga Kalau itu tertendang Oleh Seseorang yang disitu Juga berbahaya Kemudian Signboardnya Di Mana Di Trust Trust bin ini ya Basket Trust basket Kalau saat ini Sudah tidak boleh lagi Harus ada yang harus Difikskan disitu Karena ini Saat kita mengangkatnya Nanti akan bisa Menyebabkan Drop object Karena bisa dipengaruhi oleh Weather Pollition Block object And plan safety Process plan and pipeline Loss of containment control Damage to control equipment Integrity Compromise And critical equipment Control and power supply Navigation aids And communication Jadi ini adalah Salah satu contoh Apa yang bisa terjadi Apakah Drop object bisa terjadi juga Di process plan Atau pipeline Pasti salah bisa terjadi Kita lihat disini Misalkan Win event motor 265 kilo Beratnya Jatuh di 12 meter Bisa menyebabkan apa Bisa menyebabkan Impact energi Sampai dengan 35,2 kilo joules Dan saya yakin Akan menghit Pipa Ataupun Item apapun Di bawahnya Dan berbahaya Apalagi bisa menimpa manusia Kemudian drop object juga Bisa kita implementasikan Di subsea drop object damage Jadi di Seabird Infrastruktur Jadi di Opsor itu Banyak sekali ya Di lautnya itu Ada pipa Ada subsea equipment Bisa menyebabkan Kerusakan-kerusakan Di bawah Yang menurut kita Mungkin barang Jatuh dari Seller deck Ke laut Berat Cuman Berapa kilo Tidak akan mengefek Apa-apa Karena jatuhnya ke laut Ternyata sangat Efeknya sangat besar Bisa merusak Sistem Ataupun pipeline Ataupun barang Apa saja Yang berada di Dasar laut Ini ada contoh Any plant object Any plant object Achieving fall energy Of 30 kilo joule Or more Is likely to cause Significant damage And possible loss Of contaminant Jadi ada contoh 6 inzil kolar Beratnya 2,6 ton Jatuh dari 1,5 meter To sea beat Bisa menghasilkan 46,8 kilo joule Terminal velocity Range from 5 sampai 12 miliscan Depend on Open object Size And water Column Electric Jadi di Ongas company Sudah mengatur Bahwa Kalau barang Berat barang Itu tidak boleh Mengakibatkan 30 kilo joule Karena bisa Membuat damage Di Sea beat Summary What are you doing Going to Dock Preventing drop Object In the workplace Pertama adalah Komunikasi Rest awareness Interfane Atau Observation card Atau stop card Kemudian kita Harus melakukan Survey inspection Maintenance Certification Reliable securing , Distance risk assessment This inherent hazard To others might learn And then Guide others On drop object prevention Jadi kalau Teman-teman yang sudah Mengikuti Webinar Interest ini Juga bisa Menginformasikan Ke teman-teman Yang lainnya Bahwa Bahaya Dari drop object Itu sangat Merugikan Bagi Diri kita sendiri Perusahaan tempat kita Bekerja Dan lingkungan kita Dan juga Kita harus melihat Apa Pasal yang bisa terjadi Di lingkungan kita Bisa di rumah Bisa di Tempat Tempat umum Kira-kira Bahaya drop object Kita harus mengingatkan mereka juga Kemudian Kemudian Kalau di tempat kerja Kita harus Meriport all drop object Item Terus professor Atau keteman Atau kita Buatkan di Stock card Karena drop object Occur everywhere So be So be Stop walk If drop object Present and Immediate Assert Drop object Bisa terjadi Dimana aja Ini kita Lihat Kita contohkan Gambarnya Ikan hiu Jatuh Di rumah orang Mungkin Ikan hiunya Lagi diangkat Dari laut Menuju Suatu tempat Tapi Wire serangnya Putus Mungkin Saya ingin Menyampaikan Sedikit Mas Sini Saya akan Menjelaskan Ini adalah Salah satu Contoh Bagaimana Apa kita Membuat Drop object Inspection Nah Ternyata Di drop object Itu Kita menginspeksi Semuanya Dan satu Contoh Adalah Access letter Description Di Digital Adalah Access letter Description Led save Yang kita Jadikan Sebagai Drop object Lokasinya Ini Misalkan Di Satu Derrick Crown Platform Observasinya Apa yang kita Temukan Knowledge In Access Ladder Frame Platform Jadi Ternyata Kita Membuat drop Object Inspection Itu Harus Banyak Referensi Dan Berdasarkan Atas Standar Dunia Contohnya Adalah API RP54 Yang Banyak Berbicara Tentang Safety Yang Yang Digunakan Mengatur Gap Segala Macem Masuk Kita Di Inspek Juga Lifting Garek Man Atau Safety Equipment Kita Juga Merefer Drop Inspection Kita Kepada API 4G Lifting Gare Inspection Nah Jika Ingin Belajar Tentang Ini Bisa Langsung Mengontake Interest Jadi Kita Siapkan Next Training Karena Ini Lebih Dalem Jadi Mungkin Training Adalah Menjadi Drop Inspector Yang Certified By Drop Trainer Trainer Contoh Report Jadi Ternyata Bukan Sedikit Pekerjaan Drop Inspector Itu Lebih Banyak Ini Salah Satu Contoh Drop Object Report Di Sebuah Crane Jadi Kita Melakukan Knuckle Boom Inspection Terus Droll Manifold Bottom Sylinder Book Top Sylinder Boom Droll Manifold Sampai Ke Johnson Book Nya Plug Like Segala Macem Termasuk Ke Sini Termasuk Pet Eye Sekel Jadi Selain Membuat Report Ini Kita Juga Menjelaskan Primary Retention Apa Scenario Retention Apa Dan Kita Juga Harus Tahu Nama Nama Dari Part Part Keren Ini Jadi Menurut Saya Drop Inspector Itu Harus Punya Banyak Ilmu Salah Satu Contoh Drawing Kita Juga Memberikan Drawing Kepada Client Ini Adalah Drop Object Item Pass Pass Fail Juga Akan Kita Balikkan Ke Prosedur Drops Dan Prosedur Crank Yaitu Asper OEM Dia Nah Ini Adalah Relevansi Relevansi Reference Yang Dikunakan Di Drops Drops Itu Banyak Sekali Relevansinya Kita Harus Menggunakan IN 13 14 11 3 Kita Harus Menggunakan IN 12 385 4 Semua IN ISO 12 34 Norsok Norsok Ini Biasanya Dipakai Di Norsi Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Reliable Scoring Dari Drops Kita Semua Diatur Oleh Drops Standard Drops Jadi Dari Securing Method Understanding Drop Object Risk Management General Tips Work Object Free Worksite Working Ahead Termasuk Hoisting Lifting Suspended Item Juga Harus Dibuat Drop Inspection Securing Structure Item Sunderlist Kemudian Kita Juga Securing Electrical Equipment Instrument Juga Kita Harus Membuat Drop Object Inspection Ada Lighting Unit CCTV Crank Boom PA Load Speaker Junction Box Cable Tray Antena Moving Equipment Termasuk Top Drive Yang Buat Teman Teman Di Trilling Ring Nah Kita Mengecek Drop Object Itu Sebagai Drop Inspector Ataupun Sebagai User Kita Harus Memahami Pertama Designnya Dan Harus Manufakturnya Karena Di Ujungnya Kita Akan Memilah Atau Membuat Risk Assessment Bahwa Alat Ini Secure Untuk Digunakan Dan Tidak Akan Menyebabkan Drop Object Packaging Transport By Route Juga Website Nah Ini Sesuai Dengan Drop Reliable Scoring Yang Teradip Sekarang Cukup Penjelasan Saya Dari Cukup Penjelasan Dari Saya Sebagai Drop Trainer Di Indonesia Jika Ada Kekurangan Saya Maaf Baik Teman Semua Saya Akan Menyelaskan Penjelasan Saya Tentang Drop Object Prevention Ini Kita Semua Terpapar Benda Yang Jatuh Di Setiap Tahap Dalam Siklus Hidup Maka Itu Di Structure Kelalatan Dan Operasi Kami Memiliki Kesempatan Untuk Memperkenalkan Peningkatan Di Setiap Tahap Mulai Dari Desain Dan Pembuatan Hingga Pembokaran Jadi Di Interest Kita Sangat Fokus Juga Di Drops Dan Kita Akan Membuat Tiga Training Yang Pasti Di Drops Terima Kita Sekarang Webinar Grafis Untuk Teman Membuka Ruasan Tentang Bahayanya Drop Object Dan Kita Akan Membuat Drops Awareness Kemudian Kita Bisa Membuat Drops Spector Dan Kita Juga Bisa Membuat Training Untuk Drops Trainer Tujuan Penting Adalah Untuk Mendefinisikan Hambatan Yang Akan Mencegah Benda Jatuh Rintangan Ini Harus Dipertimbangkan Dalam Desain Pengadaan Transportasi Penerapan Dan Pemeliharaan Terutama Dimana Peralatan Tersebut Sering Kita Gunakan Proses Desain Harus Mengakomodasikan Tahapan Kunci Dimana Rekomodasi Praktek Terbaik Drops Dapat Dimasukkan Sebagai Bahan Penting Untuk Kita Jadi Yang Terpenting Adalah Kita Harus Sadari Bahwa Benda Yang Jatuh Bisa Terjadi Dimana Mana Pastikan Untuk Mengidentifikasi Setiap Bahaya Drop Objek Di Setiap Tugas Dan Di Dalam Hidupan Sehari Hari Rekomodasi Yang Tercantum Dalam Aturan Apapun Termasuk Perusahaan Tempat Kita Bekerja Harus Diikuti Dari Desain Tekniknya Kemudian Hingga Kehidupan Operasional Kita Sehari Bekerja Dan Dengan Perhatian Khususus Pada Pengangkatan Bekerja Pada Ketinggian Dan Transportasi Ketaatan Pada Masing-masing Rekomodasi Dunia Interasional Seperti Drops Ini Akan Membantu Kita Semua Mencapai Tujuan Kita Dari Zero Bahaya Dan Kerusakan Dari Benda Benda Yang Jatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Scoring Metode Mereka Sepaham Silahkan langsung Ke Interest Saya kurang Paham Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Peralatan 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 yang digunakan Di offshore itu Biasanya banyak Yang digunakan Di Ketinggian Pak Peralatan yang digunakan Paling tinggi di fabrikasi Atau Manufacturing industrinya Dan HSE nya pak Ya kalau di drop Sudah diatur semua pak Untuk item-item drop object Jadi semuanya lebih terarah Dan ada validasi Dari report yang kita berikan kepada Kalian kita Itu sebetulnya juga menjadi Pertanyaan bagus karena Selama ini Drops belum Menentukan validasinya Tetapi sebagai Drops trend the trainer Bagi saya setiap 2 tahun sekali Kita melakukan refreshing training Dan ada stepnya dari drop awareness Menjadi drop inspector Kemudian menjadi drop trainer Kalau mau langsung ke drop trend the trainer Boleh kita bisa langsung Interest membantu Menghubungkan langsung ke drops online nya Dia di berpusat di UK Berusaha di UK Oke Oke Nah Dari pak Nah Yang Bagaimana Dari pak Apa perbedaan drop dengan Area 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 bedanya sudah sangat jelas Pak ya kalau drops kita menganalisa menganalisa barang-barang yang mungkin jatuh dari crane sedangkan layer crane inspector mungkin maksud apa lifting gear inspector Pak ya, lifting gear inspector itu hanya mengecek alat liftingnya saja Pak, kalau drops itu lebih meluas, karena dari hasil report drops, misalkan kita menemukan salah satu item di crane itu tidak ada color code atau tidak ada ID atau SWL atau lainnya kita akan merekomendasikan report drops sangat masuk Pak sangat bisa, makanya kita buat sekarang webinar untuk webinar untuk membuat, membuka wawasan teman-teman bahwa itu bahaya, kemudian bagaimana preventifnya juga kita sudah bahas adalah training, awareness, dan melakukan survei dan inspection, kemudian kita melakukan remedial action, remedial action itu maksudnya adalah kita menganalisa bagaimana setelah kita melakukan inspection, kita membuat barang itu menjadi safe dan tidak, dan tidak menyebabkan dengan teman-teman terakhir yang mengetahkan terima kasih dan terima kasih dan mengetahui dengan nanti. bekerja di daerah itu menyebabkan kerusakan pada environmental, kemudian kerusakan pada material-material yang berada di lingkungan kita bekerja. Jadi bukan hanya untuk human, tapi untuk environmental dan structure yang ada di tempat kita kerja. Nah itu tergantung dari item-item yang sudah saya berikan contoh tadi di slide, jadi ada Excel-nya bahwa setiap item itu berbeda tergantung dengan kondisinya, dengan vibrasinya, dengan nilai corrosion-nya, dengan ketinggiannya, semua itu tergantung. dan sudah diatur di drop spermatization equipment. Terima kasih. 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 Oh tidak Seperti yang saya bilang tadi Drops Bahkan bisa kita Kalau saya, saya implementasikan di kehidupan sehari-hari saya juga Jadi bukan hanya Di ONGAS Industri, tapi di industri Apa saja bisa kita terapkan Karena kejatuhan barang itu Bukan hanya di ONGAS, tapi Menurut saya, di seluruh kehidupan kita Seperti kita menaiki tangga Kalau kita tidak Memegang handrail Dengan benar, kan bisa jatuh juga Dan itu bisa menyebabkan drops Jadi drops itu bukan hanya di ONGAS, tapi bisa di mana saja Berbeda mas Fishing project itu adalah Service untuk fishing tools mungkin ya Tapi kalau drop object ini Lebih ke inspection Di Semua area termasuk di drilling rig, refinery Offshore, onshore, refinery Power platform Kita melakukan survey dan inspection Untuk Item-item yang menyebabkan drops Oh ini pekerjaan yang berbeda Karena kebetulan Lifting gear hanya mengecek lifting gear equipment Sedangkan drops adalah Kita menganalisa semua Kita melakukan inspection Semua drop object Equipment yang ada di area tersebut Kalau lifting gear mungkin hanya di crane Hanya di fixed gear equipment Loose gear equipment Tapi kalau drops semua Sampai ke lampu Pun kita inspeksi Sampai ke antena pun kita inspeksi Sampai ke tangga Leder Gauge pun kita inspeksi juga Untuk mas awal des kristian Sudah ada Tahap pengendaliannya Seperti yang tadi saya bilang Pertama adalah kita Melakukan survei Melakukan inspeksi Kemudian kita melakukan Konsultasi dengan klien Kemudian kita melakukan remedial action Itu bisa langsung Menghubungi tim interest ya Mas Yohanes Nanti interest yang akan memberikan informasi Pada mas Yohanes Nah ini dua-duanya benar Kurun waktu yang tertentu Seperti yang drops katakan tadi Melalui drops plus tour Adalah setiap dua tahun sekali Tapi kalau Bisa juga tergantung kebutuhan perusahaan Misalkan kalau di drilling rig ya Yang saya tahu Setiap mereka mau start new Atau proses pengubuhan lagi Yang mereka melakukan itu Untuk memastikan sebelum mereka bekerja Kondisi mereka di orang rig adalah Masih aman dari drop object item Kalau menurut saya Mbak Astri Dan menurut drops itu Kita harus melakukannya setiap dua tahun sekali Sebelum ataupun sesudah Ataupun saat proyek itu berjalan Tetap kita lakukan Karena proses melakukan drop inspection Atau drops management Awareness itu bukan Biasanya kalau saya dipanggil sebagai Drops consultantnya itu Kita bukan melakukan inspeksi Tapi kita melakukan sharing juga kepada user Apa-apa saja yang kita buat Jadi kita harus buat posternya juga Kita harus buat campaignsnya juga Jadi bukan hanya melakukan drop Surveys inspection Atau remedial action saja Karena yang paling Yang paling Sangat Sangat berpotensi itu Adalah human errornya Mbak Selamat menikmati Oh jadi sudah ada di Sudah ada di drop object recommended practice Yang revisi 1 dan 2 sudah ada Terus sudah ada juga di Jadi langsung di dropsonline.org Jadi sudah ada Recommendate practice dari drop Cara langsung Selamat menikmati Pertanyaan bisa lebih dijelaskan lagi Ibu Nanti akan saya jawab Sangat bisa sekali Pak Jadi kita sebetulnya sudah Sudah tahu Barang-barang yang mana High potential drop object Dan mana yang low High potential drop object Kita bisa dapat Melalui OEM yang langsung Dari ikliman tersebut Dan sesuai dengan prosedur Dari klien kita Pak Oke Oke Jadi Oke Jadi Primer retention itu adalah Sudah sesuai dengan OEM Misalkan Satu barang harus menggunakan Locknut Nah sekendarinya bisa jadi Pembantunya sekendarinya itu adalah Washernya atau lock washernya Seperti itu Pak Hikmat Pak Hikmat ini Kalau tidak salah Tuhan jadi lebuan saya ini Pak Hikmat Lebuan yang sangat Dibanggakanlah di Indonesia Sangat menarik Hikmat Karena Di luar sana Di luar Indonesia Atau di luar Indonesia Sudah mulai terbuka Besar untuk Group access and drop inspector Apalagi Bisa menguasai Reportnya itu Sangat-sangat dicari oleh Group access inspection company Kalau untuk Third party inspectionnya masih sedikit Tapi untuk K3Snya sudah banyak Sudah ada Petronas Sudah ada Exxon Sudah ada BP Pertamina Derling Juga mengikuti itu Apexindo juga sudah Member Drops Oke next Dari Pak Samson I Dan Samson S Fungsi Dari 2017 Akan 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 Jadi perbedaan awareness Dengan drop inspector Adalah seperti ini Drop Awareness itu Cuma Sebagai pengetahuan Kalau drop Certified inspector Adalah Drops yang Betul-betul Orang tersebut Sudah memahami Sudah pernah melakukan Dan akan Diajarkan Bagaimana Cara membuat Reportnya Dan Seperti apa Reportnya Karena jujur saja Pak Untuk Memberikan Drops Report Ke klien itu Sangat berat Apalagi kita Di Indonesia Karena Mungkin dari Satu Crank itu Ada 200 300 item Atau 300 item Yang kita harus Jelaskan Ke mereka Dan Kalau Klien yang Mengerti Oke But Sometimes Kita ketemu Klien yang Tidak mengerti Drops itu Agak ribet Jadi itulah Perbedaan antara Awareness Training Dengan drop inspector Itu Di situ Karena di Training drop inspector Kita akan Menjelaskan Every detail Apa yang harus Dilakukan Dan menjadi Tanggung jawab Seorang drop inspector Selain gak Selain Boleh aja Den Ini level 3 Kekembangan saya Ini Hidayat Jadi Siapapun Yang udah Certified Ataupun Bekerja Satu tim Dengan drop inspector Boleh Menggunakan Critical Drops Karena Drops kalkulator Itu bukan Hanya digunakan Oleh si Inspektor Tetapi juga K3S Yang sudah Member drops Dan Walaupun Mereka juga Belum member Drops Tapi kebanyakan K3S Sudah memahami HSE nya Bahwa drop Objek itu Kalkulaturnya Hampir sama Saja Semuanya Karena rumus Rumus Joules Terima kasih Jadi Hasil Report Drop Inspection Itu Kita akan Memberikan Sesuai Dengan Dokumentasi Karena Saya tadi Sudah Dapas Contoh Juga Ini Kalau Dilihat Dilihat Kalau Dilihat Lagi Di Dalam Slide Kita Lihat Jadi Kita juga Membelikan Recommendation Sesuai Dengan Spek Ataupun Standar Nasional Seperti Ini As As Godline Corruption Damage Reducing The Cross Sectional Area Member More Than 10% Of Contest Tolerance Based On Manufacture Recommendation So Because It To Repair Jadi Ada Kerusakan Di Salah Satu Member Dari Structure Itu Lebih Dari 10% Kita Kalkulasi Kita Harus Merekomendasikannya Untuk Di Repair Tapi Mem Repair Atau Tidak Itu Tergantung Klien Kita Tapi Tanggung jawab Sebagai Trout Inspector Dia Harus Merekomendasikan Seperti Itu Hanya 3 3 3 2 3 4 2 Ini tergantung Kliennya mas Kalau kliennya Bukan job members kita juga agak sulit Memberikan mereka Tapi kita cukup sebagai job inspektor Memberikan rekomendasi report Bahwa peralatan yang Tidak proper itu harus diganti Dengan peralatan yang proper dan sesuai Dengan Rekomendasi Best practice dari drops Oke kita next lagi Ada pertanyaan dari Pak Raffianola Mbak Raffianola Mawarni Semisal ada perusahaan setelah Dilakukan drops menjadi Mengalami kejadian terburuk Apakah itu pernah terjadi Lalu tindakan yang dilakukan Terhadap klien bagaimana Biasanya akan melakukan Tim investigasi dari Klien langsung dan sebagai Terparti company juga Akan dilibatkan untuk Melakukan investigasi tersebut Oke Sudah jelas Nah mantap Suara pertanyaan sudah jelas Oke Oke Boleh ada Jika ada yang masih ingin bertanya Boleh disampaikan kembali Di kolom komentar Tadi kurang jelas ya Beberapa suaranya Di awal Oke Oke Wah langsung banyak pertanyaannya Jadi kan sudah tidak ada yang bertanya lagi ya Nah ini ada dari Pak Huda Nurul nih Lebih teknis pertanyaannya Apakah di drops juga mengatur Tentang requirement minimum Pembebanan drops object Pada desain platform Seperti API RP 2E WSD WSD Ada mbak Nanti mbak Boleh buka langsung Dropsonline.org Nanti mbak lihat Disitu Ada namanya Reliable scoring Jadi semuanya sudah diatur disitu Oke Jadi sudah diatur ya bapak ya Mengenai minimum Pembebanan tadi ya Oke Wah ini ada Pak Mbak Tegar Apakah report yang tadi ditunjukkan Boleh dibagikan ke peserta Nah itu Akan saya kembalikan ke interest nanti mas ya Oke Oke Kembali lagi Mas Dian nih Mas Dian lagi ya tadi Level 3 Irata Senior Di Surabaya Mantap Hasil report itu valid Untuk berapa tahun Dan setelahnya Apakah harus Diinspeksi lagi Jadi Kalau Menurut drops Itu mas Setiap 2 tahun sekali Kita harus melakukan Inspeksi drops Sesuai dengan item-itemnya Sebelum 2 tahun pun Sebetulnya boleh Itu tergantung dari Klien kita Mereka masih Confidence atau tidak Dengan aset Yang mereka punya Dan drop object item Yang Mereka lihat Oke Next dari Pak Awaldes Kayaknya ketinggalan tadi pak ya Ingin bertanya kembali Adakah tahap pengendalian Yang harus dilakukan Untuk mencegah terjadinya Drop object Sudah ada mas Tadi yang saya bilang Elimination Substitution Engineering design Seperti yang slide Yang saya Paparkan tadi Sudah ada semuanya Jadi tahapannya Sudah sangat jelas Diatur Berdasarkan standard drops Tadi Oke Oke Bagaimana mas Awaldes Sudah terjawab ya Oke Ya teman-teman yang lain Bagaimana Sepertinya Sangat-sangat seru ya Karena Drops ini Barang baru Mungkin bagi Beberapa orang Barang baru Yang sedang lagi naik daun Jadi memang Informasi-informasinya Masih Belum banyak tersebar Dan alhamdulillah Sore ini Setidaknya kita Sudah sama-sama Dapat gambaran Tentang Pentingnya Drops object Bagi berbagai industri Baik oil and gas Manufacturing Karena namanya Potensi benda jatuh Itu tidak mengenal industri Yang ada yang Namanya ketinggian Pasti ada potensi Benda jatuh Betul Tidak ketinggian pun Juga bisa menyebabkan Drop object Seperti tadi Ada Liquid Yang Tertumpah Di lantai Bisa menyebabkan Drop object Bahkan tadi Yang menarik juga Bagian Seabed Di bawah laut pun Juga ada potensi Drop object Soalnya Di bagian Di beberapa Ketiga S itu Tidak boleh Melewati Limit 30 J Hasil perhitungannya Karena akan Menyebabkan Kerusakan Atau damage Di Satu Equipment mereka Oke teman-teman Kalau ada yang Masih ingin Bertanya Boleh Menanyakan kembali Masih disini Mungkin dari saya Dapat pandangan Ini mungkin Jadi apa ya Jadi Sertifikasi yang HS yang menarik Dibandingkan Sebagai komplemen Pelengkap dari Beberapa Sertifikasi lainnya Nah ini ada yang bertanya lagi Dari Dimas Rizky Nah ini untuk Sertifikasi Drops Masing-masing Stepnya Adakah Minimum Work hour experience Untuk menuju Ke level berikutnya Kalau dari Tempat saya bekerja Karena saya adalah Drops Trainer Trainer Saya meminimalkan Mereka Selama 6 bulan Bekerja Di Drops Atau 1000 jam Untuk sebagai Drops Assistant Inspector Setelah itu Mereka akan kita tes lagi Menjadi Drop Inspector Seperti itu mas Dan setelah menjadi Drop Inspector Mereka memiliki 1000 jam Menjadi Drop Inspector Kita akan mengetes Kapasitas dia Sebagai Trainer Jika dia sudah bisa mengajar Dan audiensnya mengerti Kita akan memberikan dia Sertifikat Drops Trainer Oke Jadi Itu ya mas Dimas Mungkin buat mas Dimas Berarti kalau Masih Berkuliah Bisa mulai dari awareness ya Betul Dan nanti mungkin Apa namanya Informasinya juga bisa Didapatkan melalui Interest mungkin ya Mengenai training-training selanjutnya Oke Oke Silahkan jika masih ada Yang ingin bertanya Boleh ditanyakan kembali Sebelum kita tutup Mungkin forum hari ini Sangat-sangat menarik ya Pemaparannya Dan Tadi ada beberapa video-video Yang menunjukkan Memang seberapa bahaya Benda-benda jatuh Dari ketinggian Oh iya Sudah terjawab ya Pak Awaldis Sama-sama Pak Hatiar Oke Oke Wah baru mau ditutup Ada yang nanya lagi nih Oh ini tadi Bu Bianca tadi Yang pertanyaannya Belum terjawab tadi Pak Karena Belum Minta penjelasan Lebih detail tadi ya Maksudnya Apakah dapat Menyamakan Klasifikasi Resiko Dari drop object Pada item Yang sejenis Contohnya Bolt Pada beberapa CCTV Atau lamp Oh Sangat bisa Bu ya Jadi nanti Di drops Drops Inspection itu Bukan hanya Kita belajar Belajar CCTV Atau OEM Karena di drops juga Sudah ada Family member Maksudnya family member itu Dari CCTV itu Family membernya apa saja Karena kan itu sudah diatur Ada Primary Dan secondary device nya Sudah diatur Ada lock nut Ada Lock washer Itu sudah ada di Family session nya Nah untuk Pertanyaan itu Sangat bagus Cuman bukan di tempatnya Pertanyaan nya Pertanyaan itu akan Dijawab lebih detail Mungkin di training Berikutnya Jika Anda mengikuti Drops Spector Training Oke Iya Itu jawabannya untuk Bu Bianca Oh ini Mas Dimas ya Tadi Mengulang pertanyaan tadi Sebenarnya Sertifikasinya apakah ada Masa berlakunya Dan berapa lama Itu tergantung dari Drops Trend The Trainer nya sendiri Kemudian tergantung dari Badan yang Mencertified nya itu Biasanya Kalau kami Memberikan Drops Spector itu Selama 2 tahun Dan harus kembali Ke kelasnya lagi Setelah 2 tahun itu Melakukan Retrasment Oke Oke Ya sudah Terjawab semua Pertanyaannya Diskusi yang sangat Menarik Seori ini Mudah-mudahan Kita sama-sama Dapat gambaran Sekaligus Dapat motivasi Untuk menggali Pengetahuan lebih dalam Mengenai Drops Ya Mungkin Sekedar informasi Iklan sejenak Buat teman-teman Yang ingin Mengikuti training Sebagai Drops Inspector Itu dari Interest Akan mengadakan Training tersebut Dalam waktu dekat Jadi mungkin Bisa menghubungi Interest melalui Website Atau email Ataupun melalui Channel Youtube berikut Seperti itu Oke Ini tadi Pak Kuhu Juga sudah dijawab ya Pak ya Mengenai Inspector Drop Apakah ada level-levelnya Jadi Drops Inspector itu Tidak ada levelnya Pak Kita cuma Membuat Kalau saya pribadi Hanya membuat Drop Awareness Drop Inspector Dan Drops Trainer Oke Oh ini ada lagi pertanyaan nih Mau ditutup Tidak jadi-jadi Ada dari Pak Davin Christian Dari UPN Apakah cocok Untuk mahasiswa teknik mesin Konsentrasi Konversi energi Kedepannya Untuk memiliki Sertifikasi Drops Sangat mas Karena Drops ini Sangat berpengaruh Kepada Vibrating Mesin Vibrating Equipment Ataupun Vibrating Facility Di Industri-industri Yang ada Oke Berarti Gambarannya Tidak cuma Untuk orang-orang HSE gitu Pak ya Tapi untuk Orang-orang yang Bersinggungan Di lingkungan kerja Juga membutuhkan Ini Seperti itu ya Betul Oke Ada lagi Dari Pak Kukuh Kembali ya Kalau perusahaan Apakah ada penanggung jawab Teknis Dan minimal level berapa Minimal Ini pertanyaannya Perusahaan apa Maksudnya Perusahaan Si usernya Clientnya Atau Terparti Terparti Drop Service-nya ini ya Pak Kukuh Ya mungkin kita bisa Explore Kalau misalnya user Seperti apa Kalau user Menurut saya Cukup HSE-nya aja Yang memiliki Certified Trainer Misalkan HSE Manager Di suatu perusahaan Cuman Kalau untuk Service company-nya Atau Drop inspection company-nya itu Minimal Dia harus memiliki Satu Drops Trainer Untuk memastikan Sistem drop inspection Survey Remedial action-nya itu Sesuai Dengan aturan Drops Yang sudah ada Di internasional Oke Iya Sudah jelas ya Terima kasih Pak Kukuh Pertanyaan ya Terima kasih Terima kasih Sangat menarik materinya Ya sama-sama Pak ya Nomornya bisa bertemu Di lain kesempatan Oke Mungkin Kalau jika tidak ada pertanyaan lagi Dari Pak Bahtiar Mungkin ada Yang ingin disampaikan lagi Mungkin Sebagai Apa ya Sebagai Penyemangat mungkin Untuk teman-teman kita Yang mahasiswa gitu Atau mungkin buat Beberapa HSE HSE Staff yang ada Di beberapa perusahaan Atau bagi Klien-klien Baik Yang sudah Familiar Maupun mungkin Yang masih baru Baru mengeksplore Tentang Apa sih Drops itu Mungkin Sebagai Apa ya Sejenis Closing Agar Apa namanya Teman-teman dapat semangat juga Untuk Memulai Apa namanya Memulai Karir Mungkin di bidang Drop inspector Boleh mungkin Pak Kalau ada yang Bersampaikan Kalau saya Cuma mau Cerita aja Di terakhir ini Bahwa Sebetulnya Pekerjaan Drops ini Sudah berjalan Kurang lebih 10 tahun Lebih 10 tahun Ya Kurang lebih Dan sudah Sudah ada Pekerjaan itu Di Indonesia Tapi belum Banyak Capability Dari orang Indonesia Sendiri Yang memiliki Capability Sebagai Drops Inspector Jadi sangat disayangkan Itu celahnya Orang asing Masuk ke Indonesia Dan bekerja di tempat kita Sementara Orang kita Saya rasa Kalau dididik dengan benar Dan memberikan Awardless Diberikan training yang tepat Akan bisa menjadi Seorang Drop inspector juga Di negeri sendiri Begitu Jadi Salah satu Motivasi saya Untuk Saat itu Mengambil Saat saya menjadi Drop inspector Saya ingin menjadi Drop trainer Adalah Karena kurangnya Pemahaman Orang Indonesia Terhadap Pekerjaan Drops Yang ada di Indonesia Peluang sangat Masih besar Sebagai Drop inspector Di Indonesia Dan saya yakin Orang Indonesia Juga bersaing Juga bisa bersaing Dengan Orang-orang Internasional Dengan Kualifikasi yang sama Apalagi di Dalam negeri kita sendiri Sudah Saya cukup sekian Semoga Sharing session kita Tentang drop object Preventive ini Sangat berguna Untuk Kepribadi saya sendiri Dan teman-teman Semoga Kedepannya Kita Dan Generasi Kita berikutnya Lebih aware Tentang certification Bahwa masih Banyak sekali Certification yang Perlu kita Pelajari Untuk memasuki Spesifik-spesifik Industri Dan Saya yakin Generasi Indonesia Berikutnya Bisa bersaing Dengan Orang-orang Internasional Dan Memahami Spek-spek Internasional Yang mau tidak mau Harus kita ikuti Walaupun kita bekerja Di Area Indonesia Terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah hadir Sampai akhir sesi Selanjutnya Untuk mendapatkan Sertifikat kehadiran Di Training pengenalan Drops Object Prevention Scheme Teman-teman silahkan mengisi Link feedback Yang bisa didapatkan Di Grup WhatsApp Masing-masing Ada sekitar 6 grup WhatsApp Untuk teman-teman Yang sudah Mendaftar Nanti akan di-share oleh Admin Silahkan diisi Link feedbacknya Karena Sertifikat hanya akan dikirimkan Kepada teman-teman Yang mengisi link feedback Atau link Apa ya Link survei pendapat ya Mengenai training kali ini Evaluasi Dan selanjutnya juga Teman-teman Jangan lupa untuk Like dan subscribe Channel Interace.id Karena Setelah rangkaian Di masa sertifikasi ini Masih banyak program-program Sertifikasi lainnya Yang juga menarik Dan Mungkin banyak dibutuhkan Tapi belum ada Di Indonesia Yang Interace akan Selenggarakan Seperti itu Jadi keep update Dengan Interace Baik di website Youtube Di LinkedIn Dan juga di Instagram Maupun di media sosial lainnya Terima kasih sekali lagi Terutama kepada Pak Bahtiar Yang sudah berkenan Untuk share informasi Ini Satu dari dua orang Indonesia Yang punya Train the trainer drops Jadi Kesempatan langka Untuk teman-teman Dapet ini Alhamdulillah Kita bisa Menyelesaikan Walaupun sempat ada Gangguan di awal Jadi terima kasih Saya tutup Meeting kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih